Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. & Mrs. News. Kali ini kita akan membahas terkait bagaimana astronot tidur di luar angkasa. Tidur jadi kebutuhan setiap malu hidup untuk beristirahat dan memulihkan tenaga setelah seharian beraktivitas. Akan tetapi, bagaimana ceritanya jika seseorang harus tidur di luar angkasa? Apakah para astronot bisa mendapatkan kualitas tidur yang baik saat berada di luar angkasa seperti saat mereka beristirahat di bumi? Dan bagaimana caranya mereka bisa tidur di luar angkasa? Nah, sebelum kita lanjut ke penjelasan, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Astronot memiliki beberapa taktik untuk menguasai seni tidur di luar angkasa. Berikut beberapa cara astronot tidur yang dirangkum dari berbagai sumber. Yang pertama, saat waktu tidur, astronot tidak menguasai tempat. Mereka menggunakan kantong tidur atau sleeping bag, lalu menemperkan diri di dalam kabin individu yang kecil, sehingga tidak melayang dan menabrak benda-benda lain. Kabin juga melindungi mereka dari kebisingan luar, cahaya lingkungan, dan gangguan dari rekan-rekan mereka. Yang kedua, jam internal tubuh merespon sinyal eksternal seperti siklus gelap terang, menyikrunkan ritme internal astronot ke siklus alami 24 jam setiap hari. Yang ketiga, sleep hygienis, adalah ukuran sederhana yang bisa diambil untuk melatih otak agar tidur lebih baik. Jika astronot menggunakan trik ini, misalnya berolahraga di siang hari, hindari tidur siang yang lama, dan pastikan lingkungan tidur menyenangkan, hindari stimulan seperti alkohol atau KPN menjelang tidur, dan banyak lagi. Terlepas dari tindakan semuanya, bukti menunjukkan kualitas tidur astronot masih dapat terganggu selama penerbangan. Hal ini bisa disebabkan beberapa alasan seperti gravitasi, gangguan ritme, stres, dan paparan cahaya serta suara pada waktu tidur. Tantangan dalam mengelola kelelahan dan kurang tidur selama misi luar angkasa memiliki keperan penting untuk efisiensi mental dan keselamatan para kru. Dan pada akhirnya berdampak untuk keberhasilan misi itu sendiri. Terima kasih telah menonton!